Hai udah siapa yang mau berdoa ya pada kak siapa Farah Kak Oke Parel halo kak yuk halo kak halo ya udah kedengeran kakak suaranya enggak ada suara siapa tes tes suara kayaknya enggak ada Oh tadi volume aku kak dikecilin maaf yaudah Parel berdoa yuk Ayo kita dengerin Parel berdoa kita semua ikut berdoa ya Tuhan Yesus sekarang kami memulai kecantar Tuhan berdekam dari awal tangan cek dan berkata jaringan kami kan itu biar kami bisa biar kita bisa lancar Tuhan Apa judulnya memberi untuk Tuhan memberi nah tapi sebelum memberi kemarin yang datang hari Minggu siapa Hai kemarin kan ibadah bersama Hai siapa yang datang kemarin Oh iya lupa-lupa ya jangan kayu karena itu udah ngingetin padahal ya Oh ya udah Oh eh ini Hai tentang memberi Hai ayat hafalnya ayo siapa yang hafal udah sebulan pasti Mas udah hafal kak Parel kak yuk ya farel baru Adrian Oke yuk 1 4 ayat 8 halo kak ya lanjut halo udah ada belum kak udah 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 ayo Ayo farel 1 timotius 4 ayat 8 latihan badani terbatas gunanya sudah ada belum ke suaranya udah 1 timotius 4 ayat 8 latihan badani terbatas gunanya tetapi badai itu berguna dalam segala hal karena karena mencari baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang oke adrihan adrihan ayo adrihan di di amir dulu 1 timotius 4 ayat 8 1 timotius 4 ayat 8 kan badani terbatas gunanya tetapi berguna dalam segala hal kanan yang harus di jansi baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang maupun maupun untuk hidup yang datang betul ayo ada lagi siapa itu siapa yang ngomong tadi mis eh kak piter 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 piterparker ya kak piter piterparker spiderman hehehe oke kalau nggak ada kayu diterunsiin soalnya ini udah geluduk-geluduk nih serem nih ya Hai kalau pas duduk kretak-kretak bunyi suaranya jadi saya pindah dulu ya kak ya ya udah nyampe rumah ya ya saya pindah dulu ya 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 ada lagi mau hafalin siapa yang mau hafalin Hai Geron hai hai oke kalau nggak ada kayu dilanjutin nih dia Hai menurut kalian apa sih yang bisa diberikan kepada Tuhan itu ya siapa yang mau jawab siapa sih apa sih yang mau diberikan Tuhan yang paling penting itu hidup kita Oh hidup kita tuh Adrian Adrian bilang hidup kita ada lagi apalagi apalagi menurut map bisa kamu berikan kepada Tuhan itu adalah apa jiwa-jiwa apalagi yang bisa kita berikan sama Tuhan tuh apa aja yuk Jeremia Hai apa ya waktu waktu ya kata Ezra mana Iremia Hai malah dimatiin ditanya Hai peninggapan nih apa itu itu berterima kasih boleh diambil makasih Rafael apa yang bisa diberikan sama Tuhan sama Tuhan Hai tidak boleh kasih uang banyak Oh kasih uang Dave apa Dave yang mau dikasih sama Tuhan kira-kira Hai ya Caleb selamat sore selamat nggak papa Hai maaf ya nggak papa gimana tangannya udah sembuh Oh syukurlah Oh ya hari ini kita sedang belajar memberi kepada Tuhan apa ya yang bisa kita beri sama Tuhan Hai nah tadi ada yang bisa yang bilang waktu ada yang memberi uang ada yang memberi hati ada yang yang memberikan jiwa memberikan hidup Wah semuanya benar enggak ada yang salah ya apa yang bisa kita berikan sama Tuhan nah pertanyaan berikutnya Hai berapa banyak yang bisa kita berikan sama Tuhan Hai berapa banyak sih yang diberikan sama Tuhan semuanya semuanya Nah apalagi kalau bisa semuanya kita sesuai kepada Tuhan sepenuhnya sih Oh sepenuhnya good apalagi ada lagi Hai Oh kak beli nama Tuhan separoh aja Kak kayak tadi yang ngasih separoh eh dapetnya mobil separoh hehehe canda ya Hai jadi apa yang bisa kita berikan sama Tuhan dan berapa banyak yang bisa kita berikan kepada Tuhan oh eh eh berapa ya kaya Hai ya tadi teman-teman sudah jawab sepenuhnya semuanya kalau bisa semuanya ya itu bagus ya nah kita 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 lihat dulu cerita berikut ini ini ada Tuhan ada Tuhan ya ini Tuhan Yesus waktu itu sedang ada di baik Allah kemudian orang-orang pada memberi persembahan nah orang-orang kaya nih datang nih pamer nih bawa kantong uang nih uangku banyak nih aku mau kasih sama Tuhan dia kasih di tempat persembahan banyak kebanyakan ada orang yang kaya lagi bawa lagi nih aku bawa lebih banyak iya semua memberi orang-orang yang punya duit ini memberinya mas mas minyak banget mas dan perak iya lalu setelah mereka semua memberi ada di pojok belakang satu orang yang miskin dia mau memberi juga tapi menunggu orang-orang kaya ini pada minggir ketika semua udah gak ada di situ dia datang dia datang sama Tuhan dia datang ke depan lalu cuma punya dua koin dia masukkanlah koin itu ke dalam tempat persembahan wah dia memberikan dengan sukacita dan sungguh-sungguh lalu Tuhan Yesus bertanya nih kira-kira persembahan siapa yang paling banyak persembahan siapa yang paling berkenan persembahan yang duitnya banyak atau yang cuma dua koin kecil apa yang duitnya kecil dikit tadi yang dikasih sama janda tadi eh ternyata Tuhan lebih memuji persembahan seorang wanita tua janda tadi kenapa padahal kan dia cuma memberi dikit nah lalu Tuhan berkata bahwa memberi itu bukan masalah sedikit atau banyaknya tapi memberi dengan sungguh-sungguh dengan kerelaan dengan sukacita semua yang dia miliki nah janda ini cuma punya dua koin itu semua hartanya tapi kalau orang kaya ini cuma beli satu kantong di rumahnya masih ada puluhan kantong bahkan ratusan kantong tapi kalau janda ini memberi dua koin besok nggak tahu dia bisa belanja nggak udah nggak punya duit tapi dia berikan sama Tuhan apa yang dia punya nih aku kasih sama Tuhan karena dia berikan soalnya sih kata Boyani ya kata goro agama saya dia berikan semuanya iya karena dia cuma punya dua ini diberikan semuanya tapi kalau orang kaya masih punya yang banyak dia cuma berikan sedikit ya jadi kenapa persembahan janda ini lebih dihargai karena dia memberikan sepenuhnya semua yang dia punya dia berikan sama Tuhan nah itu kenapa kok dia memberi cuma dua koin kok dibuji sama Tuhan ya itu tadi karena dia memberikan semua yang dia punya nah Tuhan Yesus berkata kepada kita kalau kita memberi harus sungguh-sungguh dengan kerelaan dan berikan semua waktu kita hidup kita untuk Tuhan nah itu tadi cerita yang singkat tentang memberi ya perbandingan orang kaya dan orang miskin tapi orang miskin ini memberi sepenuhnya nah pertanyaannya yang tadi bisa kita jawab nih jadi berapa banyak kita berikan pada Tuhan sebanyak yang kita punya betul sebanyak yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan karena Tuhan juga yang memberi kita punya hidup Tuhan yang memberi kita punya rumah Tuhan yang memberi kita punya apa aja yang di rumah kita berkat-berkat Tuhan itu dari Tuhan semua ya kita ini kayak beli apa gitu kepada Tuhan ya kan iya nah apa sih yang bisa kita berikan sama Tuhan ini ini yang bisa kita berikan sama Tuhan semua yang aku punya nah hatiku ini yang punya aku punya Tuhan hatiku aku berikan sama Tuhan nih ada kisah ada kisah anak muda yang punya 10 kamar dengerin ya anak muda ini punya 10 kamar lalu dia ketemu Tuhan Yesus dia bilang Tuhan aku kasih satu kamar ya oke Tuhan Yesus terima kasih lalu apa malam-malam ketika dia sedang tidur ada yang ketok-ketok pintu wah dia cepet-cepet kirain Tuhan Yesus yang datang ternyata yang di depan pintu adalah si si itu si setan dengan tarinya yang panjang wah dia ketakutan dia tutup pintu dia teriak sama Tuhan tolong saya ada setan gitu ya tapi Tuhan lama baru datang waktu Tuhan datang setannya diusir anak muda ini nanya Tuhan kok lama datangnya Tuhan bilang ya kan aku disini cuma tamu cuma punya satu kamar yang untuk aku kalau aku capek aku datang kesini wah anak muda ini yaudah Tuhan kalau gitu aku kasih 5 kamar weh separuh-separuh 50% 50% 5 kamar buatlah anak muda ini 5 kamar buat Tuhan nah singkat cerita pas malam dia tidur ada lagi yang ketok-ketok pintu eh dia sekarang pintar dia pasang tropong pasang kaca kecil buat ngintip ternyata yang datang gak cuma satu setannya ada beberapa setan wah wajahnya mengerikan dia teriak-teriak sama Tuhan tolong Tuhan tolong eh Tuhan datangnya agak lama lagi lalu setannya diusir sama Tuhan dia tanya lagi Tuhan kenapa lama datang duh kan aku bukan yang punya rumah ngapain juga aku disini ya ya sudah Tuhan kalau gitu aku kasih 9 kamar aku cuma minta satu kamar buat aku ya sudah Tuhan selalu berterima kasih dia senang apa yang kita berikan singkat cerita malam-malam ada yang datang lagi kali ini gak cuma pintu yang digedor-gedor tapi jendewa juga digedor-gedor si anak muda yang makin ketakutan Tuhan karena aku udah kasih 9 kenapa Tuhan kok mereka masih datang akhirnya Tuhan datang dan setan diusir kali ini dia menyerah dia bilang Tuhan apa yang harus aku lakukan supaya rumah ini tidak didatengin setan lagi Tuhan bilang begini berikan seluruh rumah ini buat aku seluruh kamar ini buat aku terus aku tinggal dimana Tuhan ya kamu tetap tinggal disini tapi rumah ini menjadi milik aku sekarang akhirnya anak ini menyerah dia bilang ya Tuhan semua aku berikan sama Tuhan yaudah Tuhan berterima kasih nah sekarang rumah itu udah ditulisin nama Tuhan Yesus Yesus di depan pintunya dan ketika iblis datang setan datang dengan anak buahnya ketika hari itu anak muda ini mulai khawatir jangan-jangan setan datang lagi tapi ketika setan itu datang ketuk-ketuk pintu yang buka pintu kaget dia anak muda ini belum sempat buka pintu yang buka pintu duluan Tuhan Yesus dan setannya kaget nah ternyata yang punya rumah udah beda dia teriak maaf salah alamat katanya salah alamat lalu setan kabur dan gak pernah datang lagi kenapa gak datang lagi karena setan-setan tahu rumah itu adalah milik Tuhan Yesus sekarang nah itu makanya yang dibilang berikan seluruhnya untuk Tuhan supaya Tuhan berkuasa atas hidup kita supaya kalau ada gangguan Tuhan itu apa menjaga kita karena kita ini miliknya dia gitu kalau separuh-separuh kayak anak muda tadi ya udah masih digangguin sama si setan ya jadi berikan semuanya buat Tuhan nih apa sih yang bisa kita berikan apa yang kamu mau berikan ah kak aku mau berikan suaraku suaraku untuk memuji Tuhan nah yang suaranya bagus boleh nih nanti nyanyi ya nyanyi kirimin ke kak Yudi kalau suaranya bagus nanti kak Yudi punya banyak lagu-lagu ciptaannya kak Yudi bisa nyanyiin lagunya kak Yudi lalu kita bisa memberkati orang banyak dengan lagu-lagu kita oh kak aku bisa main musik nah tuh ya main musik apa musiknya main kitar main keyboard wah itu bagus ya itu kita berikan untuk Tuhan kak aku bisa menggambar oh buatlah gambar-gambar yang bagus ada pelukis yang yang suka sekali dia menggambar Tuhan Yesus dia gambar wajahnya gitu ya wah memberkati banyak orang lukisan-lukisannya itu bagus dan memberkati orang banyak kak aku bisa apa ya aku bisa berkotbah kak aku bisa cerita kak aku bisa ini bisa itu wah banyak bisa kita lakukan bisa olahraga kak main bulu tangkis main bola kak main basket kak nah itu kita berikan sama Tuhan nanti Tuhan akan pakai apa yang kita berikan itu untuk memberkati kita juga tidak jadi berikan semuanya untuk Tuhan nah coba kita lihat di sini dulu ya ini adalah contohnya kantong mungkin kalian juga udah pernah mainin ya kantong ini bolong lalu ini contohnya kalau kita memberi sama Tuhan ya jadi ketika kita memberi sama Tuhan Tuhan aku cuma punya aku berikan apa yang aku punya aku punya talenta menyanyi aku punya apalagi main musik aku punya talenta aku bisa membantu guru-guru sekolah minggu aku bisa gambar buat mereka weh gitu ya sepotong-sepotong apa yang kita berikan sama Tuhan tahu enggak Tuhan itu memberi lebih banyak lagi nah tadi kan sepotong-sepotong ya nah sekarang ketika kita berikan sama Tuhan Tuhan membuatnya menjadi jadi banyak gitu ya jadi banyak jadi banyak jadi banyak memberkati orang lain dan jadi pasti jadi berkat buat kita semua nah gitu makanya kalau beri sama Tuhan jangan tanggung-tanggung semuanya untuk Tuhan gitu ya berikan apa yang kita punya apa yang kita bisa apa yang kita talenta kita kepandaian kita keterampilan kita kita berikan buat Tuhan supaya nanti Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang banyak dan juga bisa menjadi berkat buat kita gitu ya jadi tahu kan kenapa kita harus memberi sama Tuhan kenapa kita harus memberi dengan tulus ya empat hal empat minggu kita sudah belajar tentang memberi apa disiplin eh bukan komitmen-komitmen tentang komitmen komitmen untuk mendengar suara Tuhan komitmen untuk berbicara sama Tuhan terus komitmen terus hidup untuk Tuhan hari ini kita komitmen memberi sama Tuhan jadi lengkap sudah ya jadi kita punya komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih baik lagi itu itu dia sharing kita hari ini ada yang mau nanya-nanya ada yang mau kesaksian pernah nggak memberi sesuatu apa sih Kak kira-kira gitu ya nah silahkan yang mau nanya mau kesaksian Kak Yudi kasih waktu itu siapa nih aku kasih sama Tuhan berdoa ya good setiap hari ya berdoa ya jangan lupa doain temen-temen juga ya kalau ada temen yang sakit kita bantu doa juga yuk ada lagi wah Caleb kayak orang Eskimo namanya siapa sih yang tangannya patah Caleb ya udah pulih katanya udah bisa digerakin ya kita berdoa supaya terus sempurna ya pulihnya ya kak naik le sehat kak 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 sehat sehat kak oke buka kamera dulu semuanya kita foto dulu supaya nggak lupa supaya nggak nanti udah pada keluar baru foto lupa kan kita mau di di itu dilaporin ke sekolah minggu supaya tahu ini anak-anaknya nih yang rajin-rajin oke mau buka kamera Jeremia woi buka kameranya dulu sebentar oke oke siap Jeremia ya udah ya siap ya pajak pasang wajah gantengnya satu dua tiga oke sekali lagi sekali lagi dengan gaya yang berbeda satu ya gaya yang berbeda ya satu yeremia jangan ditutup dulu dong satu dua tiga oke good nah ada yang mau bertanya lagi atau kesaksian kalau nggak kita mau doain temen kita yang ulang tahun minggu ini ya ada Gilbert eh Gilbert dateng nggak Gilbert oh Gilbert nggak dateng ada Joseph Kenzi CKF tuh Joseph Kenzi tuh CKF ulang tahun berapa dia keberapa saya pulang tahun yang keberapa berapa ya minta di ya oke ada yang mau ngobrol ada yang mau nanya-nanya Adrian mau doain apa aku mau doain soalnya besok ada lakak pada mandarin dan ulang PS ini Rafael Timoti kayaknya lagi main PS tuh ya PS IPS PS dan mandarin dua lagi yang mau didoain Garen Peter Garen nih saya kak saya kak saya kak saya kak saya kak saya kak satu siapa dulu saya siapa nih siapa nih Garen Garen mau didoain biar gigi saya nunggu oh giginya nunggu ya ya oke apa doain apa nak aku pun juga aku ke ya 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 aku kamu mau didoain apa tuh doain apa ya seperti biasa kak kalau enggak kalau enggak chat aja chat supaya kelihatan kalau ngomong nggak jelas ya pinter loh teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya nanti kita doain ya eh nggak ada lagi dulu ya buku aku nipi ya kenapa ya kita doain dulu lah yang ulang tahun ya biar enggak lupa takutnya nanti lupa deh oke hari ini kita mau berdoa buat teman-teman kita yang ulang tahun buat Yosep Yosep Kenzi apakah Yosep juga masih di di mana di Jawa apa udah balik ke Tangerang yuk kita berdoa tutup mata katangannya kita berdoa buat teman-teman kita yang ulang tahun buat Gilbert yang nggak datang juga kita doain ya Tuhan Yesus kami berdoa hari ini untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun dan akan berulang tahun kami berdoa buat Gilbert Tuhan dan Yosep Kenzi yang kemarin-kemarin sudah berulang tahun Tuhan kau menambahkan usia kau berikan kepandaian terus bertambah-tambah berikan takut akan Tuhan berikan kesehatan perlindungan bahkan di masa pandemi kau menjagai mereka Tuhan udah juga buat Peter yang nanti hari Sabtu akan berulang tahun Tuhan kau menolong Peter makin cerdas makin berhikmat makin mengasihi Tuhan takut akan Tuhan kau berkati masa depannya juga kau berikan kesehatan perlindungan di masa-masa pandemi ini kemana pun anakmu pergi kau menjagai melindunginya terima kasih Tuhan berdoa juga buat teman-teman yang lain buat Takuma dan papa mamanya juga dedeknya Tuhan kau berkati berkati setiap usaha papa mamanya berkati berlimpah-limpah berkati juga Takuma selamat di Menado biar dia setia tetap setia kepada Tuhan berkati Rafael Timoti di kendari kau menjagai melindungi juga keluarganya menjagai di sekolahnya rencana pindah ke Jakarta juga biar Tuhan kau yang terbaik yang dari Tuhan Tuhan kerjakan buat Adrian besok mau ulangan Tuhan mau mandarin dan IPS biarlah kau berikan hikmat Tuhan selamat dia belajar dan besok ketika ada tes semuanya bisa berjalan dengan baik berkati juga Dave berkati Clay papa mamanya dalam usahanya juga kau menolong biar semuanya boleh berjalan lancar dan boleh menjadi saluran berkat buat anak-anaknya Tuhan berkati Caleb yang dalam pemulihan tangannya Tuhan biar kau pulihkan sempurna bisa berfungsi kembali bisa digerakkan bisa untuk beraktifitas Tuhan jagai dan lindungi juga dimanapun dia berada Peter Tuhan engkau berkati engkau jagai Ezra Joseph Garen Garen Tuhan Garen yang giginya belum tumbuh biar Tuhan tumbuhkan giginya tumbuh sempurna Tuhan berkati juga Farel Immanuel kalau dia masih suka gatal-gatal alerginya Tuhan kau sembuhkan sempurna supaya dia tidak alergi lagi Tuhan Jeremia kau berkati Tuhan juga dalam sekolahnya berkati Evan berkati Rafael Panjaitan berkati Yosef Kenzi berkati anak-anakmu Tuhan jadi anak-anak yang pintar anak-anak yang cerdas seperti Daniel Sadra Mesa dan Abednego perlindungan penyertaan Tuhan sempurna dimanapun mereka berada berkati Papa Mama dalam setiap pekerjaan usaha pelayanan engkau berkati terus berlimpah-limpah bukakan setiap pintu-pintu berkat untuk Papa Mama Tuhan sehingga mereka juga boleh menyaksikan kebaikan Tuhan bahkan di masa-masa yang sukar ini Tuhan terima kasih Tuhan kasih sayang Tuhan penyertaan Tuhan perlindungan Tuhan sukacita dari Tuhan kiranya berlimpah atas hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat Tuhan Haleluya Amin bye yg ay nanti ini kita Terima kasih telah menonton!